PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Seidi Mansur menambahkan, hal ini adalah upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentunya agar masyarakat mudah mengurus dan mengirimkan berkas tanpa harus datang ke kantor di Suduk Capil. Bupati Banjar berharap inovasi ini menjadi langkah yang baik untuk mempercepat mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah selesai digirim oleh rekan-rekan kita PT. POS Indonesia sampai ke rumah bersambutan. Sudah menahan ini menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala di Suduk Capil Kabupaten Banjar, Ajwar mengatakan, dalam kerjasama ini ada program layanan delivery dari inovasi dengan nama Tuntung Digawi, kami kirim. Program ini hadir untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan. Tapi daripada pelayanan online di Suduk Capil, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, misalnya KTP, akta kelahiran, dan lain-lain, cukup di rumah saja sampai diantar. Yang penting permohonannya jelas dan data-datanya dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu lengkap, masyarakat cukup di rumah, dokumennya akan dikirim ke tempat yang bersambutan. Terima kasih, Pak.